Resep 1 Happy Cooking! Hari ini kita mau memasak udang asam manis Ini dia bahan-bahannya Setengah kilo udang segar Sudah dibersihkan tentunya Kemudian satu siap bawang bombay Satu buah tomat Dua buah cabai perah Satu batang daun bawang Dan 5 siung bawang putih Serta 1 per 4 gelas air Lanjut Kita potong-potong dulu bawang bombay Kita potong dulu menjadi dua bagian Sudah Untuk mengiris-irisnya Lalu kita iris-iris Semuanya tipis-tipis saja Jangan terlalu tebel Biar dia gampang dimasak Kemudian 5 siung bawang putih tadi Kita geprek satu-satu Kenapa kita geprek Geprek ini tujuannya Biar mengeluarkan minyak Yang ada di bawang putih Jadi hasilnya pasti tentu beda ya Dengan yang digeprek sama yang gak digeprek Setelah bawang putihnya kita geprek Nah setelah bawang putihnya kita geprek Kita cincang-cincang seperti ini Sampai dia halus Kemudian lanjut Kita potong Bawang daunnya Atau daun bawang Kita iris tipis-tipis Jangan terlalu tebel Biar dia enak Pasti masak ya Kemudian kita Potong dulu Cabai merahnya jadi dua bagian Kemudian kita potong-potong seperti ini Boleh miring-miring Atau bulat-bulat juga boleh Dan jangan terlalu tebal Lanjut kita potong dua Tomatnya Kita iris juga tipis-tipis Atau kita bagi aja Jadi empat Per satu sisinya ya Kita bagi menjadi empat atau lima Lanjut Kita memasak Siapkan 10 sendok makan minyak goreng Untuk kita memasak Dan menumis tadi Per bawang-bawangan Dan per cabai-cabaian tadi Pertama-tama Kita tumis dulu Bawang bombaynya Sampai halus Kalau saya lebih suka Menumis bawang-bawang dulu ya Ketimbang bawang putih Kemudian lanjut Kita tumis bawang putihnya Ya Beserta daun bawang juga boleh Dulu cabai juga ikut-ikutan Sudah langsung gak apa-apa ya Oke Kita tumis-tumis Terus Sampai dia layu Dan harum Nanti ada aromanya Mencium Baunya Bau-bawang yang sedek banget itu Setelah Per bawang-bawangan ini Harum dan layu Lanjut kita masukin Cabai merah Kalau yang suka pedas Boleh ditambahin cabai rawit Atau dibanyakin lagi cabainya Atau dikasih cabai setan Boleh Terserah Kalau yang gak terlalu Suka pedas Dikit aja Atau gak suka banget sama pedas Gak usah pake Cabai juga gak apa-apa Tengah enak kok Lanjut kita Tumis-tumis dan oseng-oseng ini Sampai cabainya ini Setengah layu Kemudian baru kita masukin Tomat yang sudah kita iris-iris tadi Dan kita oseng-oseng lagi Sampai dia Setengah layu Lanjut Ini dia The best of partnya Setilah udang kalian lihat Udangnya itu ada kuning-kuning ya Itu adalah telur udang Jadi kalau kalian yang Mau bersihin udangnya Sampai itu kecuci ya Ampun Itu adalah the best partnya Enak banget Itu udang-udang telur ini Gak semua musim ya Jadi tergantung musimnya Ada yang gak Lagi gak musim Nah lanjut Kita masukin saus Tiramnya Itu 2 seng makan aja Disini Terserah mau pake merek apa Yang penting Menurut kalian cocok aja Lanjut Kita masukin Eh Mucrat Saus tomat Oke Saus tomat Kita masukin 3 seng makan aja Jangan terlalu banyak Kenapa nanti dia terlalu asam Jadi cukup 3 seng aja Kalau yang mau Boleh ditambahin saus sambal ya Ini aku gak pake Oke ini saus Atau kecap inggris namanya Ini cukup 1 seng aja 1 seng makan Ini dia gak ada rasa apa-apa Cuman dia membuat Aromanya itu semakin nendang gitu Jadi bedalah Kalau misalnya kita masak pake saus inggris Sama enggak itu beda banget Dari segi aroma Oke Lanjut kita tambahin 1 per 4 gelas air ya Kalau mau yang banyak kuah boleh setengah gelas Tapi nanti garamnya boleh ditambahin lagi dari tangkaran ini Kalau ini aku cuma pake 1 per 4 gelas Karena Ya biar agak lebih kental aja Gitu Oke Terus kita Udak-udak terus Sampai dia bleb-beb-bleb-bleb gitu Baru kita tambahin 1 sdm garam halus Kemudian kita tambahin 2 sdm gula Kenapa gulanya lebih banyak Karena aku pengen rasanya nanti jadi agak manis-manis Asem Asin Gitu jadi seimbang rasanya Oke Terus Kita cicip dulu rasanya udah oke atau belum Kalau dia udah oke Baru kita latihkan kompor Sajikan deh Ya ini dia Udak asem-manis Kita tartahlah di piring kita yang cantik ini Beginilah penampakannya Kita mulai dulu dari yang kecil boleh Yang anakan dulu boleh Atau yang dari emaknya dulu juga boleh Pokoknya seindah-indahnya lah kita menata ya Oke kita tata dulu satu persatu Ini udangnya Aku beli cuma setengah kilo Dan dapat segini banyaknya Dan semua udangnya ini Semua rata-rata adalah udang busui ya Bukan udang busui Udang bumi maksudnya Karena dia Lagi ada telurnya semua Oke Kemudian kita siramlah dengan saus ini Saus ini yang enak banget Kalau kena nasi Buat Menangas selera makan kita Oke Ini dia Udang asem-manis Rasanya itu ya Ada asem Ada manis Ada gurih Ya Aduklah pokoknya Dicobain deh Jangan Enggak Ini simple banget Buat sahur Buat luka Buat hari-hari Makan Yang males Masak Udah pake kayak gini aja Cocok-cok-cok-cok Tumis-tumis-tumis Sudah selesai Oke Resep 2 Resep 2 Terima kasih 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 Oke, pasat sudah, masukkan ke dalam panci, atau ada penampungan, lanjut, part 2, kita teresin dulu, gak enak kita, potong-potongnya ya. Lalu kita buang lagi di ujungnya, kita potong-potong lagi seperti ini, masukkan lagi ke pancinya, lalu, gak ada yang ketinggalan, ya kira-kira seperti ini ya. Kita kasih air, cuci bersih, sambil dia remes-remes, biar dia lembut dulu, ngelai, ya, dia remes-remes kayak gini, sambil kita tekan-tekan, sambil dicuci bersih, kira-kira 2 kali. Lanjut, kita remus dulu air, sampai dia melubuk-lubuk-lubuk-lubuk, baru kita siramkanlah dia ke genjernya, sampai rata, sampai semuanya kena genjernya, biar semuanya tetap bagian. Tujuannya ini buat ngelembutin, ya, genjernya, kita tekan-tekanlah pakai spatula, ya, kayak gini, biar semuanya kena, biar air anget lagi, sekaligus ini buat ngilangin geta-getanya, ya, guys, ya. Lalu kita bersihkan, buang dulu air di panas tadi, terus sambil diremes-remes, dan hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti ini, setelah dibuang air, dan setelah kiri ke tempatnya air panas, ya. Lanjut, saatnya kita masak, siapkan 5 sendok makan minyak goreng buat kita tumis-tumis. Lanjut lagi, perbumbuan tadi kita tumis, ya, ya, semuanya. Nah, langsung oseng, 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 sampai gunungnya ada aroma, wangi, biar nggak langut. Masukkan jernyanyi Masukkan jernyanyi Bawang-bawang Kita ratakan Sampai rata Sampai dia layu Kita kasih air sedikit Seperempat gelas air Terus Satu sendok teh garam Dua sendok teh gula Setengah bungkus Disini aku pakai yang magic Biar rasanya menjadi magic Sampai dia lembut Kita sajikan piring yang cantik Lahan-lahan kita masukkan jadi dia itu nanti rasanya itu mesin, manis, gurih, nyoy 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 itu dia selanjutnya buahnya jangan lupa kalau ditaruh di nasi, wih enak banget yes oke jangan lupa kita taburkan sedikit magic bawang goreng bawang goreng menambah cinta rasa yah tadaaa tumis gadget resep 4 selamat menikmati 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 selamat menikmati